Awancara Ini adalah 10 soal Bobotnya kalau benar 3 Kemudian 2 1 Kalau tidak dijawab adalah 0 Baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sobat celon guru selamat datang di channel celon guru Sobat sobat semuanya tentunya Saat ini kita sedang menantikan ya Untuk passing grade atau abang batas Dalam seleksi guru P3K Pada tahun 2021 Itu berapa Namun sebelumnya teman teman tentunya kalian telah Menyemak video saya sebelumnya Yang memuat bahwa untuk Jadwal pengadaan seleksi P3K ini adalah sesuai dengan Rekon data antara tembuku Dengan pemerintah daerah Itu tentunya masih komit ya Yaitu dimulai pada pendaftaran Kemudian program guru belajar seri P3K Kita juga sedang menantikan ya Untuk program guru belajar seri P3K Itu kapan mulai dibukanya Dan insya Allah nanti Kalau tidak akhir Februari Itu adalah sekitar awal Maret ya teman teman Kemudian untuk seleksi administrasi Yaitu video sebelumnya menjelaskan Pendaftarnya kapan Program guru belajar seri P3K kapan Seleksi administrasi Kemudian masa sangga Ujan seleksi Dan memberkasa Berikutnya teman teman Nah disini adalah menurut Ibu Profesor Dr. Nuno Suryani MPD Untuk jadwal lengkap rekrutman T3K 2021 Itu adalah seperti ini ya Kalau misalkan orang jelas silahkan Simak video saya sebelumnya Seperti yang ada pada judul ini Pada kesempatan ini Kita akan melakukan pembahasan Yaitu terkait dengan ambang batas Atau Kira-kira passing grade nya itu berapa Contohnya Ini adalah sedang Kita nantikan bersama-sama ya Oke sobat-sobat semuanya Seperti yang kita ketahui Bahwa untuk ujian P3K nanti Ini adalah akan ada mencakup Ujian-ujian seperti ini ya Nah jadi ujian-ujian seperti ini Yaitu ada 4 poin ujian penting ya Nah disini ada kompetensinya Ada 4 yang perlu kita persiapkan Dan saya terus berdoa Semoga teman-teman nanti semua lolos ya Karena kuotanya 1 juta formasi ya Yaitu yang pertama ada kompetensi manajerial ini Kemudian sosiokultural Nah ini untuk manajerial ini adalah Soalnya itu ada 40 soal ya Soalnya ada 40 soal Kemudian sosiokultural Ini adalah ada 10 soal Ya kan Kemudian pedagogik ataupun teknis Ini adalah pedagogik itu untuk teman-teman guru honor ya Untuk pedagogik Ini adalah ada 40 soal Untuk ujian kompetensi manajerial Sosiokultural dan pedagogik Kata teknis ini adalah Waktunya ini adalah 100 menit ya teman-teman Jadi ini kalau misalkan kita jumlahkan Ini ada berapa Yaitu ada 90 soal Ya kan Ada 90 soal Dan waktu yang ada 100 menit Ini berarti kita ada sekitar 1 menit ya 1 menit koma sekian detik Jadi ini saya rasa sangat cocok sekali Sangat sesuai Ya sudah di aneh ya Sudah diperhitungkan Untuk menjawab 1 soal Itu waktunya 1 menit lebih dikit gitu ya Nah kemudian disini Untuk yang tes wawancara Ini adalah soalnya ada 10 soal Kemudian waktunya 20 menit Dengan demikian artinya Untuk menjawab 1 soal Untuk yang wawancara Ini kita Hanya memerlukan Waktu 2 menit ya maksimal Jadi untuk tes wawancara Itu soalnya ada 10 Kemudian Waktunya Alokasinya ada 20 menit ini Nah itu ya Ini waktunya ada 20 menit Sehingga nanti Total waktu untuk ujian Itu ada 120 menit Jadi sekali lagi Untuk penajeral Soalnya ada 40 Kemudian Untuk sosiokultural Ini adalah Ada 10 Kemudian pedagogik Ternis 40 Sehingga total 100 Dan untuk wawancara Ini adalah Susahnya ya Yaitu 20 menit Seleksi pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Untuk guru dosen Dan seterusnya Ini meliputi Seleksi administrasi Seleksi kompetensi Dan juga seleksi wawancara Selanjutnya Kita simak Untuk jumlah soal Dan juga nilai Nah dan juga nilai Untuk kompetensi teknis Terdiri dari 40 soal Dengan betul jawaban Ini adalah 3 dan salah Bernilai 0 Kemudian Kompetensi manajerial Ini adalah Terdiri dari 40 soal Nilainya 1 Kalau salah 0 Kemudian Untuk sosiokultural Itu adalah seperti ini Dan wawancara Ini Wawancara Ini adalah 10 soal Bobotnya Kalau benar 3 Kemudian 2 1 Kalau tidak dijawab Adalah 0 Oke Coba Kalian Kita perhatikan disini ya Untuk yang Manajerial Manajerial Soalnya adalah Ada 40 soal Kemudian nilainya Ini adalah Coba sebentar Nilainya adalah 1 Saja ya Artinya Artinya Kalau misalkan Teman-teman Itu menjawab Soal Manajerial Jumlahnya Adalah 40 soal Kalau benar Masing-masing soal Ini adalah Nilainya 1 Artinya Nanti Kita dapat Nilai Yaitu 40 ya Kalau benar Semua Kemudian Untuk Sosiokultural Ini Sosiokultural Ini adalah Soalnya Ada 10 Kemudian Dikalikan 2 Ini Kalau benar Semua Kalau Setengah-setengah Nanti Yang menilai Adalah Dari SSC Kemudian Nilainya Berarti 20 Untuk Pidangan Teknis Ini adalah 40 soal Latonya Ini Nilainya Ya Nilainya Adalah 120 Untuk Pasok-pasoknya Perhatikan Untuk nilai Ambang Batas Itu adalah 65 Nilai Ambang Batas 65 Untuk Managerial Kemudian Sosiokultural Dan juga Pedagogik Artinya Untuk Managerial Ini Teman-teman Itu Minimalnya Itu harus Benar Berapa Gitu kan Ini Kita Bisa Perkirakan Nah Disini Pastikan Teman-teman Itu Untuk Yang Untuk Yang Managerial Sosiokultural Dan Juga Pedagogik Ini Nanti Kalian Minimalnya Dapat Nilai 65 Minimal Adalah Nilainya 65 Jadi Teman-teman Dapat Memperkirakan Untuk Dapat Nilai Ini Ini Harus Benar Berapa Putir Gitu Kan Nah Itu Kemudian Untuk Kompetensi Teknis Untuk Kompetensi Teknis Minimal Ambang Batas Nya Adalah 42 Sesuai Dengan Semenpan RB Tadi Mengenai Ambang Batas Dan Juga Passing Grid Ini Nilainya Adalah Minimal 42 Jadi Untuk Kompetensi Teknis Dan Juga Atau Pedagogi Ini Teman-teman Harus Minimal Dapat Nilai 42 Oke Jadi Kalau Misalkan Teman-teman Ini Betul 20 Soal Berarti Berapa 80 Soal Dari 30 Soal 20 X 3 Itu Adalah 120 60 Baru 60 Jadi Misalkan Disini Teman-teman Itu Betul 30 Butir Soal Nah Ini Adalah 30 Soal Pedagogi Atau Teknis Dikalikan 3 Ini Sudah Berapa Ini Sudah Dapat Memeluhi Karena Disini Sudah Menuhi Karena Disini Adalah 42 Kemudian Nilai Abang Batas Tes Wawancara Ini Adalah 15 Soalnya Itu Ada 10 Kemudian Nilainya Adalah 1 Sampai 3 Kita Asumsikan Benar Semua Diasumsikan Benar Semua Misalkan Teman-teman Misalkan Disini Benar 6 Soal 6 Soal Dikalikan 3 Dikalikan 3 Berarti Itu Sudah Berapa 18 Ya Sudah 18 Dan Ini Sudah Sesuai Dengan Passing Grade Sudah Di Atas Batas Oke Ya Kira-kira Sampai Itu Teman-teman Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Klik Bombol Subscribenya Dan Aktifkan Notifikasi Loncengnya Sehingga Nanti Tidak Ketinggalan Informasi Berikutnya Ya Terkait Dengan Contoh Contoh Soal Mulai Dari Managerial Kemudian Sosiokultural Pedagogis Teknis Kemudian Wawancara Ini Silahkan Simak Video Di Playlist Informasi Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh